Shalom dan selamat malam untuk kita semua Kali ini gue akan Menjawab pertanyaan Tugas SBK dari Pak Franklin Yang pertama Apa perbedaan physical distancing dan social distancing Yang pertama Physical distancing merupakan tindakan Di mana kita menjauhi Kontak fisik dengan orang lain Kontak fisik tersebut termasuk juga Berjabat tangan Yang social distancing merupakan Sebuah langkah di mana kita Membatasi aktivitas di luar rumah Terutama yang Melibatkan banyak orang Social distancing sendiri kerap dilakukan Untuk memperlambat Penyebaran suatu penyakit seperti yang Sedang terjadi Yang kedua Mengapa negara lain memilih lockdown Dan Indonesia tidak Karena negara lain lebih waspada Dan disana penuhannya Lebih cepat karena Negara lain Warganya banyak Mengapa Indo tidak melakukan lockdown Karena Menurut gue Indo itu Warganya banyak dan Masih negara berkembang Ekonominya pun masih Ya Ya maaf Masih turun gitu Yang ketiga Bagaimana kalau aturan lockdown Diterapkan di Indonesia Di Indonesia Menurut gue Ya Nggak bakal Ada yang lakuin lockdown Soalnya kan Penduduk Indonesia masih butuh duit Dan ekonominya masih berkembang Yang ke Apa nih tadi ya Yang keempat Kenapa Indonesia memiliki aturan Sosial distancing Yang keempat Untuk mengurangi papanan virus Ke manusia yang Belum terpapar Agar tidak ketularan dan Menaikan antibody Atau memberikan Kesempatan penyebuan Untuk yang sudah terpapar Dengan membatasi diri Di dalam rumah Yang kelima Di dunia pendidikan Kalian mengalami perihal Dari offline Ke online Dan UN Sudah tidak ada Bagaimana kalian menyikapinya Ya Gimana ya Gue sendiri sih Cukup maklum lah Untuk Kayak Nggak ada Apa Nggak ada UN Karena ya Untuk Sekarang Sedang corona Masa kita harus maksain Untuk UN gitu Terus yang kelima Kelima Eh kelima Yang keenam Kalian pilih salah satu Sistem belajar offline Atau online Kalau untuk gue sendiri sih Gue mendingan Offline ya Karena Offline itu Gimana ya Memudahkannya Kalau Kalau online itu kan Yang Apa yang enaknya kan Cuman Kayak Cuman enaknya tuh Kayak Bisa rebahan di rumah Kalau offline tuh Enak Menurut gue enak banget Karena Sistem belajarnya juga Bagus Terus Nggak ribet Nggak Terus Nggak makan kota Banyak Terus Guru menjelaskan Secara detail juga Ya Lebih enak aja Gide Terus Bisa ketemu temen-temen Sudah itu aja Cukup Dari gue Hendrikus Jantoro Makasih